Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren Hari ini selasa 27 Agustus 2024 Nah Dewani Duren lagi berada di kebun Serono teman-teman Ya kebetulan hari ini ada pekerjaan Ya pekerjaan generatif Nah tapi beberapa pohon Sudah mulai berbunga teman-teman Nah Teman-teman ya Pagi ini kami akan memperlihatkan kepada teman-teman Perbedaan tanaman durian Antara dirawat dan tidak dirawat Antara disiram rutin dan tidak disiram rutin Nanti teman-teman bisa lihat Kebetulan di samping kebun kami juga ada kebun durian Tanamnya dulu waktunya kurang lebih sama Hanya mungkin berbeda hari saja Ya nanti teman-teman bisa bandingkan Ya antara yang kebun kami yang dirawat dengan baik Dengan kebun tetangga kami yang tanpa perawatan sama sekali Nanti seperti apa Nah ini Nah ini di depan ini Ya ini kebetulan montong Usianya 5 tahun teman-teman Ya usia 5 tahun Nah seperti ini kondisinya Kondisinya ini Ini lagi Ini ya Teman-teman bisa lihat Ini lagi Mengeluarkan mata ketam Ini ya Kondisinya bisa lihat Nih Nih mata ketamnya Ya kan Nih Nih pohonnya udah gede ini Ya ini 5 tahun 5 tahun Ya Nah ini Di depan ini montong Juga Usianya sekarang ini 6 tahun Juga sedang Mengeluarkan bunga Atau mata ketam Ini merata hampir seluruh capang ada Ya Di depan itu juga Ya tak Nih Ini usia 6 tahun teman-teman Ya Usia 6 tahun Nah mari kita lihat Kebun kami Yang kita ke belakang Kita ke belakang ya Kita lihat ini Nah ini Usia 5 tahun Teman-teman Seperti itu 5 tahun Ya Ini usia 5 tahun Nanti kita ke belakang Ini pohon kami Usia 5 tahun Nah Ini juga 5 tahun Teman-teman Ya Ini Kayak gini Ini Ini Twice Atau 2 Ya Ini ada 2 Kita biarkan Kita coba tali Ya Nih Ini 5 tahun Teman-teman Ya Kayak gini Ini 5 tahun Ya Eh 5 tahunnya Lupa 5 tahunnya Nanti Desember Teman-teman Jadi belum Jadi belum genep 5 tahun 5 tahun kurang Kurang berapa bulan ya Desember Desember Ya Kurang berapa bulan September Oktober November Desember Kurang 4 bulan Ya Bukan 5 tahun persis Tapi 4 tahun 8 bulan Ini Sudah mulai Muncul mata ketam Teman-teman Ini jenis Power Sudah mulai Muncul mata ketam Ada yang belum Memang kita buat Tidak bersamaan Teman-teman ya Kita buat Tidak bersamaan Waktunya Kita atur Nah ini Sudah mulai Ini teman-teman Lihat ya Ini mata ketam Sudah mulai muncul Itu Ya Sudah mulai muncul Sebenarnya Sudah mulai ada bunga Gak banyak Gak apa-apa Ini nanti Buat tahun baru Susul Karena memang Cuaca gak menentu Teman-teman Jadi kita harus Apa ya Ekstra sabar Berkebun durian itu Harus sabar Ini Ini Sudah mulai muncul Mata ketam Ini juga Mulai muncul Ini juga Mulai muncul Nah ini 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 teman-teman Ya Mulai muncul Ya Sudah kelihatan Alhamdulillah 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 Ya Kita syukuri aja Nih Ini Sudah mulai muncul Mata ketam Ini Bawah juga Sudah ada Ini mulai muncul Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Nah ini Kita ke belakang Nih Ya Ini Sudah berbuah Tahun kemarin 12 Potir Ya Ini 8 Ini mungkin Sekitar 10 Ya Tuh Nih Kayak gini Ini Ini pohon Ya itu tadi 5 tahun kurang Ternyata 5 tahun kurang Nih Kayak gini Tampilannya Ya Ini dirawat SOP nya Dewani Duren Supaya Kenapa Karena Sampai hari ini Masih banyak Kaum Ngeyelan Kaum Ngeyelan Itu kan Susah Kasih tau Nah ini Kita Dewani Duren Ingin Ingin Menunjukkan Bukti Ini fakta Kebetulan Kebun Yang Tidak dirawat Itu Samping kami Persis Berdampingan Ya Dulu Pemiliknya Ngomong ada Nanti hasilnya Sama saja Tidak mungkin Ya Antara dirawat Dan tidak Rawat Pasti beda Ini kemarin Isi 14 Ini 14 Kemarin Ya Cantik Ini Gupuk Nanti Kita Bongkar Mengganggu Ini Nah Ini Ini Kemarin Isi 20 Ya Nah Nah itu Itu Tampilan Kebun Tetangga Kami Tanamnya Hanya Beda hari Yalah Bibiknya Kurang lebih Juga Sama Teman-teman Bisa Lihat Ya Teman-teman Bisa Lihat Ini Kondisinya Kayak Gini Nih Oke Nih Dipupuk Tidak Tidak Pernah Disiram Juga Tidak Pernah Ini Teman-teman Bisa Lihat Ini Samping Persis Berdampingan Dengan Tempat Kamu Ini Teman-teman Bisa Lihat Kan Ya Nih Kondisinya Kayak Gitu Nanti Kita Lihat Yang Sebelah Sana Daripada Nanti Setidaknya Mampu Fakta Ini Mampu Menutup Setelah Untuk Orang Yang Masih Ngayalan Tadi Untuk Berargumen Bahwa Berkepundurian Seperti Nenek Moyang Kita Dulu Gak Dirawat Bisa Tumbuh Betul Tumbuh Tumbuh Bisa Tetapi Teman-teman Bisa Lihat Ya kan Kondisinya Seperti Tuh Teman-teman Ya Nah Nih Nah Seperti Ini Kondisinya Seperti Ini Gak Tahu Yang Mati Berapa Jumlah Tuh Ya Ini Mungkin Ini Yang Agak Besar Ini Paling Besar Gak Besar Lainnya Ya Kayak Gitu Ya kan Oke Ini Kita Lihat Kita Bandingkan Dengan Tempat Kami Ya kan Tuh Seperti Itu Ya Nah Nah Itu Nah Ini Yang paling besar Lainnya Gitu Gitu Aja Nah Nah Paham kan Bedanya Apa Jelas Ada Beda Ya Jelas Ada Beda Bedanya Banyak Banyak Nah Bedanya Banyak Ini Batangnya Sudah Seperti Ini Ya Ini Empat Tahun Enam Bulan Ya Empat Tahun Enam Bulan Sudah Seperti Tadi Kebetulan Ada Tamu Ya Kami akan Kedatangan Tamu Ini Teman Teman Ya Tonton Bisa Lihat Oke Ya Itulah Teman Teman Kurang Lebih Yang Kami Bisa Sampaikan Sebagai Pembanding Supaya Kaum Ngeyelan Itu Berhenti Ngeyelnya Bahwa Pohon Durian Itu Tetap Harus Dirawat Dan Baik Kalau Pengen Hasilnya Maksimal Oke Tetap Semangat Berkebun Durian Bersama Kami Di Waneduren Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh